Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Umami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi modul 6 tentang estimitas atau pendugaan statistika. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan belajar 2 mengenai pendugaan titik dan pendugaan rentang. Di sini pada umumnya, kita juga bisa menggunakan menduga secara rentang dengan rumus mu sama dengan x bar plus minus kesalahan baku Z. Kita lihat pada tabel di samping, bila setiap ujung atau luasnya dari kesalahan atau kesalahan baku jadinya seperti ini. Ini kan yang ada di tengah, kesalahan baku atau simpangan baku. Setiap ujung memiliki luas 2,5% atau 0,025. Dari mana kita ketahui x bar 1,96? Kita lihat pada tabel Z yang ada di samping. Asalnya dari sini, 1,96. Kesalahannya kalau di sini penafsirannya adalah kalau dianggap kesalahan dari penyimpangan 5%, maka kebenarannya adalah 95%. Karena distribusi normal. Karena bentuk grafik ini berbentuk lonceng ke kanan dan lonceng ke kiri itu sama, maka 95% itu dibagi 2. Maka diperolehlah 0,4750 atau 0,475. Kita lihat pada tabel 0,475 itu pada tabel Z keberapa. Nah, kita lihat. Nah, itu berada di sini. Di sini ya. Ini nih, di sini ya. Di sini kita lihat. Dan, pada Z keberapa? Kita lihat di sini. Ini keberapa? Ini 1,9. Nah, keatasnya berapa? Di sini terlihat 0,6. 0,06 ya. Jadinya ketemulah 1,96. Maka dari itulah kita memperoleh ukuran Z, 1,96, pada tingkat kesalahan 0,95%. Selanjutnya, kita lihat nilai dugaan rentang untuk NU yaitu rata-rata untuk tinggi orang laki-laki seluruh Indonesia. Untuk itu, kita ambil cuplikan sebanyak 25 orang. Dengan NU sama dengan 145 cm. Dengan alpha sama dengan 37,5 cm. Dimasukkan dengan rumus alpha X bar sama dengan alpha per akar N. Nah, lalu distribusi ini dianggap tidak lengkap. Karena hasil penduga tidak seimbang atau tidak sesuai. Kenapa? Karena kanan kirinya itu tidak sama. Maka ini adalah penduga yang tidak benar. Nih, di sini ini tidak sama. Kanan kirinya ini tidak sama ya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, X bar merupakan variable yang bisa bernilai disebut penduga. Selain itu, juga misal X bar-nya adalah 145, maka diduga sebagai X bar, maka dari itu tidak ada lagi variable aja. Pernyataan probabilitas rumus 4.2.2 tidak berlaku. Maka dimasukkan ke dalam rumus 4.2.2 dengan probabilitas keyakinan 95%. Maka kita gunakan rumus 4.2.3. Selanjutnya, ini sering disingkat new sama dengan X bar plus minus 1,96 alpha X bar dengan 95% derajat kepercayaan. Atau juga bisa dinyatakan dengan bentuk seperti di bawah ini. Seperti ini yang ada. Rumus yang ini ya. Yang ini. Seperti ini juga. Selanjutnya, ini penjelasan berkaitan dengan rumus sesudah tetah. Jadi, kita menafsirkan atau menduga ulang. Ini adalah info yang berkaitan tentang tingkat kepercayaan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Dari kelas statistik yang memiliki catatan nilai yang teratur dan baik diketahui mempunyai nilai simpangan baku 12 dari sebuah cuplikan acak nilai ujian statistik sebanyak 16 mahasiswa menghasilkan X bar 58 dan diminta membuat dengan rentang dengan derajat kepercayaan 95%. Masukkanlah nilai yang kita miliki n sama dengan 16, alpha 12, dan X bar 58. Kita masukkan dengan rumus. Nilai sama dengan 58 plus minus dikali 1,96 yang kita sudah cari yang sebelumnya dan bagaimana untuk kita mencarinya. Lalu kalikan 12 per akar 6. Maka diperoleh dugaan rentang nilai sama dengan 58 plus minus 9,6. Selanjutnya, ini adalah jika to tidak diketahui, maka digunakan distribusi test student dengan rumus Z, yang ini, dan rumus to dengan yang ini. maka untuk rumus distribusi T, kita dapat menggunakan rumus yang di bawah ini. Yang di bawah ini ya. Yang ini. Oke. Nah selanjutnya, pada grafik di samping, ini adalah beberapa gambar dengan berbagai derajat kebebasan. Untuk selanjutnya, kita lihat pada contoh, dari sebuah kelas yang besar, diambil sebuah sampel 4 buah nilai ujian statistik, masing-masing 64, 66, 89, dan 77. Anda diminta menghitung nilai duga rentang untuk rata-rata seluruh kelas. Untuk n sama dengan 4, derajat kebebasan sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Dari tabel didapat T, 0,25 sama dengan 3,182. Dari sampel dihitung, X bar sama dengan 74, dan S kuadrat sama dengan 132,7. Semua nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus. nilai sama dengan 74 plus minus 3,182 dikalikan 132,7 per 4 sama dengan 74 plus minus 18. Seperti itu. Dan kapan kita menggunakan rumus Z dan kapan kita menggunakan rumus T? Jika to diketahui menggunakan rumus Z dan jika to tidak diketahui kita menggunakan rumus T. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.